Pemirsa hingga selasa pagi para atlet Indonesia sudah mengumpulkan 22 emas yang menjadi pencapaian terbesar bagi Indonesia selama mengikuti ajang ASEAN Games. Nah untuk itu pemerintah sudah menyiapkan bonus berupa uang tunai hingga 1,5 miliar rupiah. Bonus pengangkatan menjadi PNS dan rumah untuk para atlet dan ofisial yang meraih medali baik emas perak ataupun perungku. Sama-sama kita saksikan, kita lihat sangat seru sedikit terlambat tipis sekali pemirsa. Jari payah para atlet Indonesia yang berlagak di ASEAN Games 2018 membuahkan hasil memuaskan. Meski gelaran ASEAN Games 2018 belum akan berakhir, hingga selasa pagi kontingen Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali emas yang dicanangkan Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya orang nomor satu di negeri ini menargetkan 16 medali emas. Namun dengan perjuangan tak kenal lelah, para atlet bertarung habis-habisan dan meraih 22 medali emas serta menempatkan Indonesia di posisi keempat perolehan medali. Pencapaian ini tentunya sangat membanggakan dan menjadi sejarah bagi Indonesia sepanjang perhelatan ASEAN Games. Emas terbanyak sepanjang keikut sertaan Indonesia di ASEAN Games. Jadi per hari ini kita sudah melampaui ASEAN Games 1962. Atas pencapaian besar ini, pemerintah juga sudah menyiapkan bonus yang akan diberikan kepada para atlet dan ofisial peraih medali, baik emas, perak maupun perunggu. Soal bonus, pemerintah sudah menyiapkan, pemerintah sudah menganggarkan dan pemerintah sedang mendata bahwa Peraih medali emas sudah kita beritahu, satu keping medali emas bagi single itu sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian untuk double, peraih medali emas, masing-masing 1 miliar rupiah. Bagi rombongan, apa rombongan itu? Tim, ini masing-masing atau bergu, itu masing-masing 800 sampai 900 juta rupiah. Pundi-pundi emas kontingen Indonesia ini juga masih akan terus bertambah, mengingat sejumlah atlet masih akan bertarung di beberapa nomor final. Termasuk kepastian tambahan emas dari nomor ganda campuran bulu tangkis yang menempatkan All Indonesia Final. Dari Jakarta, Fena Melinda Ari Setiawan, Sigit Aryo, iNews melaporkan.